Pemirsa saat narkoba Polores Batanghari kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan pengguna di Kecamatan Mersam. Ketiga tersangka dibekuk saat sedang pesta narkoba berjenis sabu. Sementara inisial S menjadi DPO polisi karena yang menjadi penyuplai peredaran narkoba di Mersam. Peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari terpilang tinggi. Senin 28 Agustus 2023 saat narkoba Polores Batanghari kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di Kecamatan Mersam. AF yang merupakan bandar sapu saat dikeledah sedang membagi paket kecil yang siap edar. AF diketahui mendapatkan sapu dari inisial S. Namun sayangnya inisial S tidak berhasil dibekuk dan saat ini menjadi DPO polisi. Sementara HD dan KK yang sedang pesta sapu di belakang rumah AF berhasil dibekuk polisi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti milik AF dengan butiran sapu seberat 3,6 gram putuh, uang sejumlah Rp 440 ribu, serta barang bukti lainnya pendukung pengguna narkoba jenis sapu. Ketiga tersangka ini diamankan di RT 302 Desa Benteng, Kecamatan Mersam pada hari Senin tanggal 28 Agustus pukul 20.30. Yang ketika saat dilakukan penggembakan, tersangka AF ini sedang membagi-bagi narkoba jenis sapu menjadi kecil-kecil. Sedangkan HD dan DS itu dilakukan penangkapan di belakang rumah sedang menggunakan sapu. Kemudian dikelakuan pendedahan, tusuk BB yang diamankan itu ada 3 paket kecil plastik bening disisir sabu. Kemudian 3 buah plastik bening keras parang, kemudian 1 unit timbangan, uang tunai Rp 404 ribu, dan 1 buah handphone. Untuk berat BB yang disangkatkan tadi ada sekitar 3 gram pemanan. Sementara dari hasil perbuatan mereka, AF diancam dengan sanksi pasal 114 Aet 1. Dengan ancaman kurungan penjara minimal 6 tahun. Sementara DK dan KK diancam sanksi 112 Aet 1. Dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.